selamat datang di bego teknologi berita dan gosip di channel nyantai di setiap hari selasanya bersama gw aldi sebelah gw ada giri dan kaperamennya ada aldira akan membawakan berita menarik di minggu kali ini karena minggu ini gak sedih kayak minggu kemarin juga ini menarik banget nih ya buat kalian semua yang udah siapin duit untuk di tahun baru nanti tapi ada info sedikit juga yaitu tentang apa ger silahkan langsung dilemah ya jangan lihat info nih kita ntar jadi setiap episode nya akan naro nih pacul of the week gitu jadi komen komenan kalian nih untuk untuk episode ini jadi ngambil bego teknologi yang sebelumnya gitu kita ambil dua komentar paling menarik terus kita kasih reaksi gitu dan minggu ini kita udah ada komen dari minggu kemarin ya jadi kalian bisa pantengin aja di akhir video apakah komen kalian masuk di kolom komentar di video kita kali ini jadi kita langsung aja untuk berita pertama itu berasal dari xiaomi ya ini bukan dari handphone nya dulu tapi dari software nya yang mana ini baru aja merilis versi miui 14 yang dimana ternyata emang kita setiap naikin komunitas miui rame terus orang marah-marah mulu yang kayak kemarin kan pernah gua say kan morbak mulu tidak ternyata tidak ternyata miui yang baru ini miui 14 ini memberikan ini lah kayak impresi ke kita tuh oke juga ternyata ini si Razor Project ini jadi memang masih baru banget ya belum beredar di banyak handphone wah belum 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 masih memang pengembangan yang hampir selesai lah ya hampir selesai gitu ya jadi ini menarik banget ada beberapa poin juga untuk di miui 14 kali ini sebagai pembaruannya yang mungkin gak kayak pengembangan eh update update os yang sebelumnya gitu ya yang kayak yaudah update update tapi gua bingung apa yang baru gitu ya disini lumayan disini lumayan lumayan ya lumayan lumayan ya seperti yang pertama nih ada poin kayak widget baru ya widget baru ya bentuknya tuh jadi lebih baru lebih friendly lebih enak di mata gitu dan ini ya seperti juga di community ya ada apa namanya ada dogos-dogos ya walaupun itu gak pasti ya itu kayak cuman ya bisa jadi cuma di rom cina doang gitu atau ke semuanya gak tau cuman yang jelas sih itu lumayan menarik sih sebenernya gitu walaupun yang pasti makan RAM gitu lalu ada lagi seperti security anti fraud nah yang sebenernya fiturnya udah ada di gate contact tapi ya lumayan gitu jadi gak perlu pakai gate contact lagi iya gak perlu iya jadi anti fraud lumayan ada lagi nih dia softwarenya ini software ini tuh pembaruannya tuh jadi size nya lebih kecil nih 28% dari miui 13 oh coba nih karyawannya miui pergi ke genshin kurangin tuh size kurangin tuh genshin gede banget bro gitu kan tapi ini yang menarik ya jadi memang lebih stabil atau gak lebih efisien lagi untuk dari segi softwarenya dan storagenya pula gitu ya ya karena apalagi kalo buat handphone baru kan sering banget nih kalian pada request nih storage awalnya sisa berapa nih bang oh iya itu pertanyaannya sering ya iya gitu jadi nih dengan adanya miui 14 harusnya lebih irit lagi kurangin 20% tapi gak cuman itu doang apa tuh klaimnya itu adalah kayak katanya tuh lebih lancar 88% wah gitu dan lebih hirit baterai 16% wah jadi tuh ini beneran update tuh yang bener-bener promising gitu iya jadi gak cuman sekedar UI nya doang dibaruin tapi sistemnya pun juga di optimalin iya ditambah android 13 kan wah gege banget sih ya tapi kita tunggu aja nih handphone apa aja yang bakalan compatible sama miui 14 sebenernya udah ada oh udah ada udah ada pak yang gak ada apa? yang gak ada nih ya ini yang gak ada nih Xiaomi Mi 9 gak ada Redmi 9 doang gak ada terus sama Poco C3 MM2 jadi hape-hape yang lumayan jadul sih oh itu udah hampir 2 tahun sih iya udah gak ada gitu ya sesuai lah jadi emang masa handphone 2 tahun doang masa handphone 2 tahun doang gitu tapi ya kayak untuk hape lu yang kayak Xiaomi 12 mungkin di januari lah ya kita tunggu aja kapan masuk nindo nya tapi ini kampretnya lagi si Xiaomi ya minggu kemarin tuh kita dapet kabar nih ya iya kalo si Xiaomi 13 tuh bakal diundur iya tapi tidak tidak iya biarkan saja meninggal kita launching iya tidak ada yang berkabung berkabung tapi mari kita jualan 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 untuk mencapai masa depan yang cerah gitu tapi kita gak medeskreditan siapa-siapa ini cuma sekedar ini aja interpretasi aja interpretasi ya pokoknya semacam itulah ya seperti itu jadi Xiaomi 13 udah launching kemarin bareng pro nya gitu ya yang mana ini handphone cukup menarik dengan membuat 2 desain yang berbeda gak cuma dari yang kecil ke gede doang tapi ini ya sebuah 2 handphone yang berbeda desain yang pertama Xiaomi 13 yang mana di Xiaomi 13 ini dia itu desainnya kayak flat design yang ala-ala ya iPhone punya tapi di belakangnya itu curvy punya tapi memang keduanya ini memiliki kemiripan di bagian kamera bump nya kamera bump nya aja cuma kalau ngomongin dimensi yang 13 itu sekitar segini lah cuma lebih tinggi gitu kayak Xiaomi 12 gitu lebih tinggi dan kalau si Xiaomi 13 Pro ini lebih tebel sih yang gue lihat sih iya sedikit lebih tebel iya sedikit lebih tebel lebih tinggi lebih lebar gitu sih iya 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 memang memang kalau dari segi dimensi emang ini kayak agak sedikit membesar dibanding yang tahun 12 ya eh si Xiaomi 12 cuma kalau dilihat-lihat sih memang masih sama kayak Xiaomi 12 masih bisa di genggam satu telangan itu pun kayaknya masih sama juga karena dari tingkat ketebalannya pun masih kurang lebih beda tipis doang beda kayak 0,3 gitu lah iya tapi yang menariknya disini memang ini udah membawa si Snapdragon 8 Gen 2 cipset terbarunya dari si Snapdragon iya gak cuman itu aja kamera juga udah leka bro oh iya eh itu belum kan ya ini belum ini belum dan gak cuman itu kita ngomongin kamera sekarang kali ya sensornya itu ini kalau gak salahnya 788 gitu ini tuh sampai 980 oh itu 980 yang di Pro nya yang di Pro nya kalau yang ini kalau yang 13 nya belum belum ya cuman seenggaknya gini loh bro gue sih melihatnya ini adalah jelas Xiaomi 13 Pro ini yang akan pasti laku banget bener sih harusnya ya karena kita ngomongin kamera speknya lagi balik ya kalau yang 13 nya itu kalau gak salah tuh dia banyak ini lah variasinya lah kayak 13 untuk white nya paling 10 10 megapixel kalau gak salah tapi yang Pro nya rata 50 bro nah iya nih ini menarik banget nih gue memang lagi ngecekin si Xiaomi tuh jadi si Xiaomi tuh gak cuman sekedar nawarin handphone yang biasa dan Pro atau gak handphone kecil dan besar tapi memang keliatannya tuh dari bentukannya kayak lu mau yang punya kamera bagus harusnya lu ambil yang Pro iya kalau lu mau handphone yang compact ambil yang Xiaomi 13 iya dan dari chipset nya sama semua sama sama dan juga harusnya konfigurasi RAM kurang lebih sama juga jadi ini memang enak gitu ya iya enak banget ini menarik banget buat kalian pilih gak cuma kayak buat sekedar gengsi tapi memang ada kebutuhan masing-masing di Xiaomi nya ini iya jari tuh gue gak ngeliat disini ada decoy sama sekali itu yang gue suka bener ini bagus nih bener-bener iya ini yang gue suka gitu walaupun harganya sih kalo gak salah dia masih di sebelasan juta sih tapi yang Xiaomi 13 menarik ya iya 3 menarik ya starting nya tuh dia di 899 hahaha iya iya kalau dikonfersiin kalau dikonfersiin ya cuma gak tau masukin do paling 10 iya 10 lah namanya juga kan ada itu margin margin iya iya belum lagi salam kiri salam kanan nah gitu lah tapi seperti itu lah ya kan iya iya ya harusnya sama lah kayak Xiaomi 12 lo gitu starting 10 juta 999 tapi ini menarik banget kita tunggu aja kapan si Xiaomi ini rilis nyampe di Indonesia di Indonesia karena bagi lo yang sekarang ini pake Xiaomi 12 atau Xiaomi 11 gitu kalo mau upgrade ini beneran worth it banget yes gila ini Leica pertama Leica tadi apalagi kalau Pro 50MP dan zoom nya waktu di tes kan cakep banget bro gak pecah gitu jadi mirip sama Pixel lah gue liat gitu oh iya dan ini pun juga udah fix ya dia ini ngebawa Android 13 dengan basis si MIUI 14 juga kan iya iya MIUI 14 jadi ini udah pasti pake MIUI 14 ya ini udah mantep banget gitu ya selain Android 13 tadi ternyata hape ini juga bawa teknologi terbaru UFS 4.0 yang speed nya kenceng banget iya memang ini salah satu standar dari si Snapdragon 8 Gen 2 yang ngebawa UFS 4.0 iya ini kenceng banget tapi memang dari si Xiaomi nya ini udah cukup pede membawakan benchmark speed nya si storage nya itu cukup tinggi banget iya 3GB iya gila ini kenceng banget loh yang mana tuh itu yang paling tertingginya di storage 128 256 atau 256 512 itu memiliki speed nya itu up to 3500 Mbps iya tapi itu walaupun memang cuma worksdisk 256 aja sama 512 gitu tapi 128 juga menarik bro 2,2GB 2 kali lipatnya UFS 3.1GB iya dan berkali-kali lipat daripada handphone lo yang masih 1 jutaan yang pake EMM sih iya dan berkali-kali lipat juga dari handphone lo yang cuma bisa WA doang iya ini kenceng banget iya kenceng banget bro iya bener gila tapi gua sih berharap ya jangan cuma kenceng aja tapi memang nggak panas ya karena memang kalau di handphone PC pun WFS 4 atau nggak yang start ready speed itu itu lumayan hangat loh iya lumayan hangat walaupun sih ada kalau lu baca update-nya WFS 4 ini katanya menawarkan 40% efisiensi sih sebenarnya iya cuman kan kita nggak tau nggak tau implementasinya apakah berhasil iya semoga aja gitu ini aman gitu ya aman 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 cuman nih Ger gua agak bingung nih bridging ke berita selanjutnya nih iya lu nggak mau buka pemancing baru soalnya kaget sih sebenernya yang bikin bingung sebenernya ini di tadi kita ngomongin nggak ada decoy nih Xiaomi 13 kan iya tapi ini ternyata brand ini udah fix sekali decoy di salah satu device-nya betul nih device apa di? biar lu aja ngomong realme 10 pro baru launching di global yang mana kan sebelumnya udah di Cina dulu oh di Cina dulu sekarang udah baru aja launching di secara global dan pastinya sebentar lagi bakal masuk ke Indonesia karena gua juga melihat dari salah satu karyawannya karyawan realme Indonesia itu juga kayak udah mulai manas-manasin udah mulai manas-manasin nih ada yang baru ada yang gini gini iya tapi gua sangat berharap realme 10 itu masuk yang plus-nya pro plus-nya karena yang memang tadi kaya kata lu yang realme 10 itu yang pro-nya agak sedikit gimmick gitu eh agak sedikit gimmick karena dia pake 695 iya itu teknologi 2021 lu masukin gitu emang secara artis sektor mirip gitu dia pake A78 sama A5 sama A15 ya nggak usah eh gua lupa ada A55 sama cuma secara clock speed kalo dibandingin sama yang plus-nya jauh sekali bro iya udah beda teknologi gak cuman dari speednya ini tapi efisiensi dan optimalitasnya tuh udah berbeda berbeda tapi emang sebenernya gua yakin si realme 10 ini yang pro-nya tuh pengen masukin ke snapdragon 6 gen 1 cuman nggak jelas nih maksudnya 6 gen 1 tuh katanya masih key 2 kalo nggak salah iya kayaknya snapdragon ini bingung nih gua kasih pro berapa ya ini ya harganya berapa ya udah nggak jadi-jadi iya gitu jadi dia mau masukin 6 gen 1 ya belum jadi pak iya gitu jadi ini sayang banget nih kayaknya realme 10 pro nih kita bisa bilang tuh agak sedikit diko gitu iya lu beli yang realme 10 pro plusnya aja iya karena harganya juga nggak jauh beda kan lumayan sih eh iya lumayan nggak jauh gitu ya karena kalo misalkan kita lihat dari konversinya aja dia cuma beda kayak 60 dolar doang ya yang realme 10 pro itu di 319 dan realme 10 pro plus itu di 379 dolar ya sekitar 5 jutaan ada 5 jutaan iya 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 tapi ini yang menariknya pur kurang lebih sebenernya sih kalo dari speknya by sheetnya aja spek by sheetnya aja ini tuh agak mirip sama xiaomi 13 maksudnya kayak layarnya full hd 120 hz 6,7 inci kayak gitu gitu terus baterainya 33 watt ya super vogue gitu sama ya udah pake android 13 realme ui yang baru juga yang 4 gitu ini beda beda tipis yang apalagi kalo kita naikin lagi ke yang pro plus nya itu yaudah pake mediatek aja terus ya layar kurang lebih sama terus kameranya yaudah kurang lebih ya standar lah ya gua bisa banget juga terus baterainya 67 watt gitu yaudah gitu ya sudah gitu di hape yang banyak kita temukan gitu iya tapi gua bisa menaruh ekspektasi tinggi untuk si realme 10 pro plus nya karena gua sendiri kan menggunakan realme 9 pro plus saat ini kan ya gua pengen bandingin senaik apakah performanya dari yang sebelumnya iya apakah dia emang cuman pure jualan diming doang gitu ya yang 2000 kita liat aja pokoknya ya tapi edisi sebenernya menarik banget karena memang gak cuman di berita ini aja tapi emang banyak banget handphone baru keluar ke infinix kemarin oh iya infinix yang 2023 ya iya 2023 keluar yang gua bingung kok bahkan kabarnya kalo gak salah yang zero nya itu pake yang spek sama kayak si realme ini nah itu dia kan jadi pasar ini seperti tahun depan akan sangat menarik sebenernya iya kayak mainan cepet-cepetan keluar nih kayaknya kita tunggu aja gimana perkembangannya tapi seperti biasa seperti yang kita omongkan di awal kita akan munculin Pacul of the Week gitu Pacul of the Week Duh 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 nah ini komentar pertama di ya gue bacain nih dari Alamsyah weh pos gue kenapa di up gue Wkwk tapi serius X3 Pro gue beneran matot dari user biasa harus dilangkah harus dilakuin langkah Xiaomi diindo bagus banget bre harus dilakuin langkah di Xiaomi diindo bagus banget boleh tanya-tanya user lain lagi pula menurut saya pihak indokator masing bisa nentuin ke user gitu lah pokoknya Seperti itulah guys, walaupun gue juga bingung apa yang diomong Padahal gue bisa baca, kayaknya jauh banget maksudnya Kalian juga bisa baca di bawah kan, itu pasti hatinya gimana Iya, intinya dia mengaminilah gitu Cuman, maaf nih kita gak izin ke kalian nih ya Kita izinnya ke yang punya komunitasnya Baru sampai situ doang dan kita comot aja Kita ambilnya di komunitasnya aja gitu Kita minta izin sama orang komunitasnya Orang komunitasnya ke komen kok gitu Iya, orang rame gitu Iya, iya gitu Dan satu lagi Ki, dari Dodo Look Nuts ya Ini sebagus-bagusnya si video, gue kasih dislike kalau ada si mamang-mamang sebelah kanan ini Gimana? Eh gak apa-apa, eh gak apa-apa Apalagi kalau lo komen, gue makin suka kalau ada orang yang ngehina temen gue itu Iya gitu loh, kalau lo gak suka bilang Kalau gak suka dislike silahkan banget gitu Ya asal-asal jangan ya macem-macem di DM gue kayak Mungkin mati lo bang, itu baru, jangan dong Itu namanya kriminal dong Jadi yaudah jangan lupa juga nih buat kalian komen-komen juga Siapa tau komen kalian bisa masuk di Bego Teknologi minggu depan Oh iya, iya, iya Jangan tau kalau komen kalian menarik, kita bisa jadi bahan diskusi menarik juga Betul, dan thank you juga nih buat kalian yang udah nonton sampai di detik ini Jadi udah akhir pengunjung berita kita minggu ini Jadi ya seperti biasa, kita tutup aja Bego Teknologi kita dengan gue Aldi sebagai wassense Barang sama Gary, dan di kameramennya ada si Aldira Jadi buat kalian jangan lupa untuk follow, 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 follow... Dan sampai jumpa di Bego Teknologi minggu depan Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax